Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sekitar 8 tahun tidak terasa semenjak aku pertama kali pelihara ikan predator. Memelihara ikan predator adalah salah satu kenikmatan duniawi. Aku selalu betah nongkrong santai di depan tank ngeliatin koleksi ikan predator ke sanganku, berenang ke sana kemari. Mereka kayak nggak pernah tidur, tetap berenang dan nunggu dikasih makan. Kalau makanan datang, kekalaman mereka berubah 180 derajat dan insting predatornya udah pasti bangkit. Mereka bakal ngejar mangsa ke tiap sisi kolam sampai mangsanya masuk ke dalam mulut. Pokoknya buat mereka nggak ada kata menyerah demi perut kenyang. Selama beberapa tahun terakhir, komunitas pecinta ikan predator emang makin banyak. Sebelum pandemi, ada banyak gathering, kontes, dan acara lain yang diadakan oleh komunitas pecinta ikan predator di berbagai kota. Animonya juga sangat besar. Kamu coba aja datang ke kontes ikan predator. Misal kayak cana, lohan, atau mungkin arowana. Pasti banyak banget pengunjungnya. Belum lagi di situ juga tempat para penggiat berkumpul. Pokoknya ikan predator emang terus dan terus diminati setiap tahunnya. Kalau kamu tertarik buat nyoba melihara ikan predator, kamu bisa mulai dari yang aman buat pemula. Karena tingkat kesulitan memelihara juga tergantung dengan jenis dan karakter si ikan. Jadi inilah beberapa list atau jenis-jenis ikan predator yang memeliharanya nggak sulit dan aman buat pemula. Yang pertama, cana. Ikan yang satu ini namanya emang lagi beken banget. Mulai menanjak sejak 4 tahun yang lalu. Kini cana jadi primadona yang digemari hampir semua kalangan. Mulai dari anak kecil sampai bapak-bapak. Dari timur ke barat dan cewek ataupun cowok. Semuanya hampir keracunan virus cana. Gimana nggak, ikan asal Asia ini emang terkenal nggak banyak minta alias gampang dipelihara. Kelebihan utama mereka adalah kamu bisa aja pelihara mereka tanpa mesin dan media filtrasi. Karena mereka punya sistem pernafasan labirin yang bikin ikan ini nggak perlu bernafas di dalam air dan bisa ngambil nafas langsung ke permukaan. Jadi kalau kamu lagi kerja terus rumahmu mati lampu, kamu nggak usah panik, keringetan, dan takut ikanmu pada mati. Karena cana bakal happy-happy aja walau nggak ada filter. Kuncinya cuma satu, yaitu tutup aquariumnya. Karena cana adalah tipe ikan pelompat, molos sedikit, kamu bisa nemuin canamu udah kering di rupung semut besok paginya. Dengan varian dan jenisnya, yang banyak dan ukurannya yang bervariasi, daya persona cana semakin kuat. Kamu bisa memilih jenis dari selera, kata hati, dan kapabilitasmu untuk memelihara. Misal, kamu suka banget sama yang warna biru dan cuma punya tank kecil. Kamu bisa melihara jenis dwarf cana atau cana kerdil kayak Andrao, Limbata, Bleheri, Pulkera, atau Orna. Ukuran mereka paling besar cuma 30 cm. Beberapa ada yang lebih kecil, jadi kalau masalahan, kamu udah pasti nggak perlu space yang besar. Tank ukuran 50 x 30 x 30 cm udah cukup banget melihara cana Andrao sampai ukurannya dewasa. Kalau kamu tipe orang yang suka ngulik, sabar, dan mau eksplorasi, kamu bisa pelihara cana Maru Liedes. Ikan asli asal Indonesia ini emang bisa jadi gede dan mungkin kamu perlu space yang lumayan luas untuk pelihara dia kalau udah mencapai ukuran dewasa. Tapi balik lagi, yang bikin pelihara Maru terasa fun dan menantang adalah proses treatmentnya. Ada banyak proses treatment yang biasa dilakuin sama para keepers. Tujuannya pasti buat bikin cana mereka jadi kelihatan cantik. Mulai dari naikin warna, munculin bunga, merahin mata, gondrongin fin, dan bagusin mental. Treatment tersebut bisa bikin cana kesayanganmu jadi jawara kontes. Kalau bisa jawara kontes, harganya pasti naik kan? Terakhir, kalau kamu punya budget lebih atau berminat buat jual motor demi beli ikan, ya beli cana barga. Rajanya cana ini udah termasuk langka di Indonesia karena hampir setahun ini udah gak diimpor dari India. Kira-kira kenapa ya? Mungkin karena keberadaan mereka di hutan lindung yang bikin akses dan unsur legalitas pasti membuat banyak orang sulit untuk ngambilin mereka. Yang kedua, alligator. Dari cara pelihara dan tingkat kesulitannya, ikan alligator sama sekali bukan ikan yang ribet. Karakter mereka di dalam tank juga cukup kalem karena mereka bukan ikan senggol bacok yang disentil dikit langsung merah-merah kayak cana. Aligator mah santai aja, asal daerah kekuasaannya atau biasanya juga di permukaan itu kosong dan gak ada pesaing. Menurut pengalamanku, ikan alligator malah sering dijadikan bahan bulian para komtenknya. Komtenk adalah metode pelihara ikan secara berkoloni dengan jenis yang berbeda. Karena ikan ini emang rada kalem. Jeremy Wade dari River Monster pernah ngelakuin eksperimen dengan berenang bareng mereka. Ikan yang ditemuin sama om Jeremy ukurannya sekitar 2 sampai 2,5 meter. Dan setiap Jeremy mendekat, ikan-ikan ini yang walau ukurannya segedegaban tapi memilih untuk kabur. Padahal kalau mereka mau dan seperti ngelawan atau mungkin nyerang, bisa-bisa aja dan bahkan hidup om Jeremy bisa terancam. Aligator juga bisa dipelihara tanpa filtrasi meski memang kurang direkomendasikan sih. Mereka punya ketahanan tubuh yang kuat, dipelihara dalam kubangan air dengan kadar oksigen tipis dan air yang berlumut juga bisa. Mereka gak pernah pilih-pilih tempat tinggal asal ukurannya luas. Nah, itu juga yang kayaknya emang udah jadi bahaya laten di mana banyak orang yang pelihara ikan aligator keheranan karena ikan ini pertumbuhannya cepet banget. Gak jarang dalam 1 tahun badan mereka udah mencapai 1 meter. Jadi emang pelihara aligator gampang banget. Tapi kamu juga mesti backup plan-nya pas ikannya bertambah besar. Mau upgrade tank, kasih temen, atau kasih pihak berwajib. Jangan sampai kamu buang ikannya di sungai, kali, waduk, atau danau besar yang udah punya ekosistem sendiri. Karena eksistensi ikan ini di wilayah lokal bisa mengancam kiprah para ikan warga lokal. Yang ketiga, palmas. Bentuknya mirip naga ya. Badannya memanjang, siripnya seakan kayak duri. Mereka juga jarang berenang dan lebih banyak jalan di dasar tank. Makanya di Indonesia ini ikan dikenal dengan nama ikan naga. Palmas, nama genusnya adalah bicir yang berasal dari benua Afrika. Sekampung sama Sadio Mane ya. Ikan ini juga cukup fleksibel dan gak ribet buat dibelihara. Karena sama kayak cana dan aligator, kamu bisa belihara palmas tanpa filtrasi. Karena kehidupan alam di Afrika yang keras banget membuat palmas bisa beradaptasi dengan baik dan punya kemampuan menakjubkan untuk tetap hidup. Mereka bisa mengambil nafas segar ke permukaan dan lanjut berenang ke dasar tank. Mereka juga ikan yang damai kelakuannya. Anti senggol bacok karena cenderung kalem. Palmas si pecinta damai walau kadang jahil tapi agresifitasnya palmas itu gak begitu keras. Mereka suka ngumpet di balik batu atau ranting pas ada ancaman datang. Atau mungkin pas lagi kena buli tetangga komtengnya. Soal makanan, juga palmas gak begitu ribet. Udang kering, casut, cacing beku, cacing tanah, dan pelet juga bisa diamakan. Tapi pastiin semua makanannya nyampai ke dasar. Karena disitulah tempat palmas dikasih jatah daerah kekuasaan. Kalau ikan-ikan daerah atas dan tengah terlanjur nyikat makanan dari kamu, si palmas bakalan galau karena gak bakal kebagian. Nasib dia malah sama kayak pari air tawar atau langpis yang semuanya adalah bottom feeder. Kalau gak rajin kepermukaan, palmas bakalan kehilangan jatah makanannya. Yang keempat, lohan. 20 tahun lalu, semua bapak-bapak rumahku semua pelihara ikan lohan. Virus lohan di Indonesia pada awal tahun 2000-an emang masif banget. Mungkin bapak-bapak di teman kamu atau tetangga kamu juga pelihara ya. Orang disini masih awam dengan ikan yang bisa bertransformasi pas gede nanti menjadi makin bagus dan bagus. Soalnya dulu pas masih kecil, aku ngeliat bayi lohan yang warnanya polos dan bentuknya kayak mujair. Eh, pas gede ikannya jadi colorful dan keren banget. Tipe ikan kayak gini emang jadi hal baru karena sebelumnya ikan yang tren disini paling antara arwana atau oscar. Dan fun fact nih, kamu gak akan bisa nemuin habitat asli lohan karena mereka adalah ikan hasil rekayasa genetik yang dibuat oleh manusia. Dia adalah hasil perkawinan silang beberapa jenis siklet sampai akhirnya lahirlah ikan dengan ciri cidat yang jenong ini. Memelihara lohan hampir mirip sama melihara cana. Mereka lebih bagus dipelihara secara soliter atau sendirian. Ikan ini pasti punya sifat teritorial, jadi kalau ada tetangga dia pasti gak segan buat ngehajar. Ikan senggol bacok ini. Ikan lohan cukup ramah untuk pemula karena riwayat ikan ini yang menyatu dengan kultur Indonesia yang cukup banyak. Jadi banyak banget tips, trik, paduan, atau mungkin cara untuk pelihara ikan lohan di internet. Kamu bisa langsung baca aja untuk nambah pengetahuan. Buat pelihara lohan, kamu harus punya tank yang cukup besar dan filtrasi yang mungkin lumayan mumpuni. Karena lohan cukup sensitif dengan air. Kayak si dia yang sensitif banget kalau kamu misalkan lagi mau beli ikan. Kamu juga bisa datang ke kontes lohan yang masih sering digelar di berbagai kota besar. Mungkin kotamu bisa gelar kontesnya nih. Yang kelima, Oscar. Ini bukan Oscar de la Hoya si petinju atau Oscar Isaac si aktor ya. Oscar ini adalah oasis. Eh, itu mah kartun ya. Oke, bercandanya kurangin. Ikan ini bernama Oscar. Asalnya Amerika Latin dan udah lumayan lama menetap di Indonesia. Dan Oscar ibarat masakan berbahan dasar sayur adalah gadu-gadu. Kenapa hayo? Karena namanya yang udah banyak dikenal dan banyak dijual di mana-mana. Oscar adalah salah satu ikan predator yang namanya paling akrab di telinga masyarakat Indonesia. Coba kamu tanya omu yang awam soal ikan predator. Pasti dia bakal anjurin kamu buat pelihara Oscar. Menurut aku sih, Oscar sangat aman dibelihara buat pemula. Karena ikan ini sering terlihat bisa dibelihara secara komtenk. Aku tahu, buat kamu, pelihara banyak jenis ikan dalam satu tank adalah hal yang seru. Jadi, Oscar bisa banget kamu pinang. Karakter mereka walau termasuk ikan predator, tapi gak terlalu kejam. Kadang mereka emang suka jahil, tapi itu memang tabiat asli ikan predator sih. Opsinya ya, jangan telat kasih makan. Miscaya ikanmu pasti hidup aman dan tentram. Yang keenam, geng Hiskan. Emang hiu ada di sungai, bisa hidup di air tawar. Beberapa jenis hiu emang ada yang bandel masuk ke sungai buat cari makan. Tapi ikan ini bukan termasuk jenis hiu ya. Hiu air tawar yang beken ini malah termasuk jenis lele dan saudaranya deket ikan patin. Lah kok aneh? Ikan monster ini dinamain Geng Hiskan. Tapi nama bulenya adalah Parun Shark. Mereka hidup di Asia Tenggara, khususnya sungai Mekong. Indonesia sih gak ada GK ya. Dari bentuk tubuhnya, emang sekilas aku bisa ngeliat kemiripannya dengan hiu. Mulai dari dorsalpingnya yang mirip, ekor, dan cara berenangnya pun juga mirip. Tapi mukanya enggak sih. Si GK ini mukanya baik banget loh. Gak bengis kayak hiu. Populasinya di alam bebas termasuk kategori critically endangered. Alias terancam punah karena kebanyakan ditangkep. Tapi kebanyakan yang dijual di pasar ikan hias adalah ikan hasil breedingan atau ternakan. Jadi sebenarnya gak mengancam populasinya di habitat aslinya. Kalau ditangkep otomatis untuk dikonsumsikan ya. GK adalah ikan penghuni wilayah tengah dan atas. Dia cukup aktif berenang ke sana kemari mirip iu. Jarang banget aku lihat ada GK yang mager dan gak enerjik. Ikan ini emang rajin banget berenangnya. Karena mereka termasuk jenis lele. Jadi cara makannya ya main comot aja. Gak pake digigit atau dipotong. Mangsanya langsung dilahap masuk ke mulut. Dulu aku pernah pelihara GK dan karakter dia cukup jahil sih. Walau masalah air si GK ini gak rewel. Asal kamu punya filtrasi yang layak, dia bisa hidup dengan tenang. Yang ketujuh, Peacock Bass. Aku ingat sebutan Peacock Bass itu adalah salah satu jenis varian dari bass gitar. Eh, ternyata ada juga ikan yang namanya Peacock Bass. Mereka datang dari Amerika Selatan. Tapi ada beberapa yang imigrasi ke Amerika Serikat yang emang sengaja dikenalin ke lingkungan alam sekitar. Karena di sana ada saudaranya, si Large Mouth Bass. Pelihara iBass emang seru banget. Jenis mereka lumayan banyak. Ada Mono, Azul, Singu, Brokopondo, Intermedia, Orinoco, dan lain-lain. Semua jenis ini punya ciri khas masing-masing. Dan serunya, kamu bisa pelihara mereka dalam satu tank secara berbarengan. Jadi keren banget kan kamu bisa punya koleksi pebas dalam satu tank. Gak perlu beli tank banyak, cukup beli yang lebar saja. Warnanya yang menarik pasti jadi visual yang cantik yang bikin kamu bakal betah duduk untuk berlama-lama santuy dan ngeliatin koleksi ikanmu. Mereka juga bukan ikan yang mageran. Kalau di akwarium sih, mereka adalah penguasa daerah tengah. Jarang banget aku nemu pebas yang bengong aja di dasar akwarium. Kecuali kalau dia lagi stres ya. Kalau lagi aman sentosa, jaya bahari, warteg kali ya. Mereka gak akan mager di area bawah. Pebas adalah ikan yang rakus. Pas dikasih makan, mereka pasti autoaktif dan ngejar mangsa ke hampir seluruh sudut tank. Mereka biasa dikasih pakan hidup kayak feeder fish atau udang. Cuma kalau feeder fish sih, jangan sering kamu kasih ya karena mengandung racit yang bahaya bebasmu. Tapi ngeliat mereka mukbang rame-rame, emang sebuah hiburan sih. Menurutmu, mending kasih makan pelet atau mungkin pakan hidup ya. Yang kedelapan, redel catfish. Dulu banyak banget orang yang nyepelein ikan ini karena ya ikan lele. Sama kayak cana sekarang yang kena sentimen, ikan konsumsi kok dipelihara. RTC juga dulu punya nasib yang sama. Ditambah, lele punya image yang lebih dekat dengan ikan konsumsi. Soalnya hampir di sepanjang jalan raya dekat rumahmu, pasti kamu bisa nemuin tukang kecel lele kan? Makanya dulu pas pelihara ikan RTC, banyak banget temenku yang ngenyek kenapa pelihara ikan lele. Padahal daya tarik ikan ini tuh banyak banget. RTC sekarang udah dijual dari ukuran bayi imut dan lucu. Sekitar 5-7 cm. Bentuknya emang mengemaskan banget. Tapi jangan sangka, sama kayak aligator ya. Mereka ini pertumbuhannya cepet banget. Setahun aja, mereka bisa pelihara sampai ukurannya 40 hingga 50 cm. Kalau suplai makanannya teratur, emang cara peliharannya memang tercenderung mudah sih. Kamu cuma perlu akwarium dan filtrasi biasa saja. Ikan ini emang peka amonia. Kalau dia ngerasa kandungan amonia di dalam akwarium tinggi, dia bakal mabok dan parahnya bisa mati. Tapi selama tankmu bersih, hidupnya bakal aman. Yang bikin bom amonia di tank Predator adalah sisa makanan. Soalnya RTC adalah ikan yang sangat rakus. Walau mukanya imut dan polos, tapi mereka ini emang beneran gak pernah berhenti makan. Sebanyak apapun pakan yang kamu kasih ke tank, dia pasti bakal sikat semuanya. Tapi itulah biang keladi dari bom amonia. Karena kalau perutnya kepenuhan, ini ikan suka muntah. Muntahan ini yang bikin kadar amonia di akwarium jadi tinggi. Akhirnya, kelakuan dia ini bisa bikin hidup ikan tetangganya terancam. Pelihara RTC emang gempil. Cuma siapin upgrade tank sama jangan kasih makan terlalu banyak. Yang kesembilan, Lung Fish. Kalau kamu pelihara ikan ini, kamu bisa masuk kategori keepers ikan Predator Exotis. Karena ikan masih jarang banget dipelihara sama orang. Walau jarang dipelihara, tapi ikan ini cocok banget buat pemula. Karena karakter yang kalem dan sifatnya yang sangat bandel. Bandel, kuat, dan tahan lama. Kayak iklan motor ya. Lung Fish tersebar di beberapa benua di dunia. Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Kita di Asia gak punya jenis Lung Fish. Bentuknya juga walau masih sama, tapi ada perbedaan. Lung Fish asal Australia bentuknya imut banget. Karena mukanya polos. Bentuk badannya rada mirip kecebong dengan sirip dayung. Kalau yang di Afrika dan Amerika Selatan, bentuknya kayak belut dan gak punya sirip dayung. Lung Fish asal dua benua itu punya sirip yang bentuknya mirip sungut. Aneh banget kan? Kayak namanya, ini ikan punya kemampuan bernafas yang overpower banget alias OP. Kalau misal ada lomba aduk ketahanan nafas yang ada di luar air antar ikan sedunia, pasti Lung Fish lah yang menang. Mereka punya alat pernafasan berbentuk paru-paru yang bikin ikan ini bisa santai aja kalau misal berada di luar air. Malahan pasti air Afrika mengering dan banyak ikan terpaksa kehilangan nyawanya karena gak bisa survive. Lung Fish punya cara lain demi bisa tahan hidup di masa sulit. Mereka biasanya masuk ke dalam tanah dan berhibernasi selama bertahun-tahun. Sampai hujan kembali mengguyur bumi Afrika. Terlamanya sih mereka bisa bertahan dalam hibernasi selama tiga tahun lebih. Kamu gak perlu pakai filter kalau pelihara dia, meskipun memang tetap disarankan sih. Karena ikan ini sama kayak cana, mereka sering ambil nafas ke permukaan alias mereka gak perlu air dengan kadar oksigen yang tinggi. Karena sukuai oksigen yang mereka hidup adalah di luar air. Sama kayak kita atau memelia air kayak paus dan lumba-lumba. Yang kesepuluh alias terakhir adalah Indotarpon atau bulan-bulan. Kalau kamu pengen punya ikan yang bentuknya kayak ikan laut, Indotarpon bisa jadi pilihan. Ikan ini juga punya nama lain yang imut banget, yaitu bulan-bulan. Kayak terlalu imut dan buat seekor ikan predator, pemburu yang punya kecepatan kilat dalam mencari mangsa. Bulan-bulan bentuknya rada mirip bandeng. Badannya pipi berwarna silver yang bikin ikan ini bisa bergerak secepat kilat di dalam air. Bulan-bulan punya dua habitat, ada yang di laut dan ada yang di sungai. Kalau yang di laut, ukurannya bisa sampai 1 meter, sedangkan di sungai cuma setengahnya. Wah, perbedaannya jauh banget ya. Mereka juga rajin imigrasi dari laut ke sungai. Ikan ini terpantau bisa bertahan dalam air yang berpihar rendah. Jadi, pelihara mereka juga nggak sulit. Cocok buat pemula. Tapi ya tetap jangan supelein mereka ya, karena sebenarnya mesin filter itu tetap perlu. Biar kamu juga nggak repot juga untuk ganti-ganti air melulu. Nah, jadi itu dia 10 ikan predator yang aman banget buat dipelihara oleh kamu yang masih pemula. Ikan-ikan tersebut, walau dibilang gampang dipelihara, tapi tetap harus kamu sayang dengan penuh cinta dan perhatian ya. Jangan sampai karena imagenya yang udah dipelihara, kamu jadinya nyepelein nasib mereka dan seakan bodo amat. Ikan yang kamu beli harus kamu sayang setulus mungkin. Biar kehidupan mereka terjamin dan pastinya mereka bakalan happy. Nah, kalau kamu jadi pilih yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakamah kuatik selanjutnya. Daaah!